Berikutnya akan kita bahas kita koreksi kesalahan-kesalahan patah pada penulisan sebuah makalah ya Dan kali ini kita bahas punya Layli Nuzulurrahma Oke dari penampilannya tulisannya sangat bagus walaupun logonya belum menyerupai gitu Ya tapi sudah ada bentuk-bentuknya begitu lah untuk logonya Nah ini dia sangat bagus tulisannya dan mudah-mudahan di dalam bagus Oke kita koreksi Untuk dia menuliskan judul makalahnya mantap sekali ya Disusun oleh namanya dia tulis huruf besar awal kata saja judul huruf besar semua Nis juga ada Tujuan penulisan juga ada Hanya saja dia ketinggalan lagi menuliskan tanda koma antara nama saya dengan gelar akademik saya Disini juga ada tanda koma Jadi nama saya koma sepasi S titik pd titik koma M titik pd titik gitu ya tulisannya yang benar sekali Ini masih salah Jadi itu saja kesalahannya untuk nama instansi dia tuliskan dengan benar juga Ini tidak apa-apa tidak usah ditulis Kemudian Dia menuliskan kata pengantar dengan mukadimah Arab ya sangat bagus sekali tulisannya Nah untuk judul nih kesalahannya nih Kalau kita menulis judul makalah kita yang di depan tadi di kata pengantar Menghindari perilaku menyimpang Ini harus ditulis huruf besar semua ini ya Nah Awal kata semuanya huruf besar Kecuali dalam ini betul Huruf kecil Ini juga harusnya huruf besar Remaja R nya huruf besar gitu ya Jangan huruf besar semua Awal kata saja Semua awal kata itu huruf besar Yang belakangnya huruf kecil Ini aja nih Ya Ini dia Atau R nya seperti ini kan seharusnya Huruf besar R gitu R gini Oke Oke untuk menulis nama tempat Mantap Nama bulan mantap Nama dia sendiri oke Hanya kesalahan sedikit Kita lanjut ke sistematika penulisannya Ke bab isi Margin sudah dipergunakan dengan baik Kemudian Cara nulisnya sudah bagus sekali Ini I nya yang bertitik gitu ya I kecil gitu Jangan I rumawi gitu Dititiki diatasnya Gidul bab Huruf besar semua Mantap sekali Kemudian sub gidul bab A B C Oke Mantap sekali ini Nah kalau dan itu huruf kecil ya Nah Ciri-ciri C nya yang kedua Karena ini kata ulang Maka yang di depan ini Ini aja yang huruf besar Yang ini huruf kecil Oke Ini aja yang diperbaiki Mantap sekali dia paham sekali Ini Dan nya Dalam dan itu huruf kecil Yang lainnya huruf besar Awal kata Ini juga Ini kenapa dia Beda dengan disini Nulisnya Oke Yang betul ini ya Yang ini salah Nih Mantap sekali Ini tulisannya bagus sekali Oke Oke kita lanjut ke Bab Satu penuhluan panjang sekali ya Kalau panjang seperti ini Biasanya Mengutip ya Nih ada Ada tanda kutipannya Tapi halamannya Tidak dia tulis Halaman berapa Seharusnya ada halaman Misalnya disini 14 gitu Untuk nomor Halaman boleh lah Di tengah Terkreasi aja Kita lanjut ke Latar belakang Kemudian Ke rumusan masalah Oke Rumusan masalahnya ada 3 Berarti ada 3 Yang akan dia bahas Ini Tidak usah Tidak apa-apa ya Loh Ini lebihan ya Ini ada 3 disini Kok jadi 4 gitu ya Tapi boleh aja Mungkin ada yang perlu dibagi Disini pembahasannya Oke tidak masalah Kita lanjut ke Bab 2 Bab 2 Menuliskan kembali Judulnya Seperti ini Sangat bagus Tulisannya rapi Banget ya Nah disini Dia kesalahan lagi Padahal dia tadi Disini betul ya Coba kita lihat lagi Sebetulnya saya salah Cep Ini dia betul Disini menulis Tapi ketika disini Salah ya Seharusnya Dan huruf kecil Iya kan Contoh-contoh Juga huruf kecil C nya Nah dia nih Ini dia mengutip Disini nih Dia mengutip nih Ada Ini pintar banget nih Orang nih Nanti di daftar pustaka Mestinya ada Odo brother ini Ada Odo brother ini Pasti ada Ada nih Ini dia Oke Ini orang mantap nih Ini anak bagus nih Ya Dia paham Seharusnya dia nih Ngajarin temen-temennya Ini juga ada Kutipannya Mantap sekali ini Wah ada ayat Al-Quran nya lagi Wah ada ayat Ya ayuhalazina amanu Innamal khamru Wal mayshiru Wal ansabu Fazlami Rijsun Min amali Saitan Pajitanibuhu La'allakum Tuklihun Wah Allah Bagus sekali ya Ini dia kutip Dan ini juga dia kutip Wah ini jadi percontohan ya Sahabat-sahabat ini Anak-anakku semua Ini contoh yang bagus ya Nah ini dia kutip di Al-Quran Hal hujarat ayat 11 Ini bagus sekali Ini mantap sekali ya Nah ini dia mengutip lagi Tapi dia lupa Menulis halaman berapa dia ngutip Seharusnya kalau dia ngutip itu Ada dua halaman Maka ditulis misalnya halaman Titik dua dulu Titik dua Halaman 12 sampai 14 Misalnya begitu kan Titik dua Jadi Odo Brother Koma Disini koma 2019 Titik dua 12 sampai 14 Saya tahu Jadinya kan dengan tanda ini Bahwa ini ada di halaman Bukunya Odo Brother Itu halaman 12 sampai 14 Ini saya tidak tahu halaman berapa Jadi saya tidak bisa melacak gitu ya Oke kita lanjut lagi Penutup Mantap Penutup Ada A Mestinya ada B Mana B nya Oh B nya Panjang sekali ya Seharusnya B nya disini nih Masih kosong ini Margin belum nyampai dia Belum sama finish Dia lari sudah nih Lari duluan Ini kosong tidak boleh Kalau ada sambungannya disini kan Nah ini masih Isi bab 3 nih B nya disini seharusnya Oke Tidak apa-apa Mungkin dia Ngos-gosan Jadinya lari duluan dia Mungkin ada disini lagi Mungkin dia mau menulis lagi Ada di bawah sini Tapi kerupaan Kesimpulannya panjang sekali Saran-saran juga panjang Nah untuk Menuliskan daftar pustaka Dia belajar dari mana Ini bagus sekali Hanya saja ini kesalahannya Di garis bawah Perkata Untuk susunannya bagus Odo brother aslinya Kemudian di abjad B di depan Jadi yang di abjad Yang sudah Ditulis nama depan Nama belakang ke depan Kemudian bh Dari internet dia tulis Oke sudah betul Nah ini seharusnya Kalau ini judul Artikel di internet Garis bawah berkata Ini mungkin alamat linknya Tidak apa-apa Seperti ini sudah bagus Oke mantap ini ya Hanya saja kesalahan Sedikit-sedikit Disini ada tanda titik Seharusnya Begitu Nah Kita lihat lagi terakhir Ini dia orangnya Kalau mau tahu Nah ini dia Data riwayat hidupnya Nah Mudah-mudahan ini jadi Percontohan ya Ini jadi percontohan Bagaimana cara dia Menulis sebuah Makalah Sangat bagus sekali Patut untuk ditiru Dan diikuti Saya akan kasih dia nilai Nah Lima aja lagi Dia dapat seratus Oke yang dapat seratus Itu cuma saya Oke Mudah-mudahan ini Jadi model ya Jadi model Untuk yang lain-lainnya Dan saya akan simpan Makalah terbaik ini Untuk saya Terima kasih Mungkin dia dibimbing Oleh orang tuanya Atau dia memahami Dari video yang sudah Saya bagikan Percontohan-percontohan Yang sudah saya bagikan Sehingga penulisannya Sangat bagus Begitu ya Terima kasih